Berikutnya ini sebagai contoh bagaimana pola pikir sistem bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang hampir tidak bisa diselesaikan. Hanya dengan konsep sistem bisa diselesaikan, yaitu river restoration. Judulnya Indonesian River Restoration Movement atau dalam bahasa Indonesia, Gerakan Restorasi Sungai Indonesia. Oh, sistemik ini, sistemik ini, sistemik ini, makasih ya mas. Yang lainnya yang butuh bisa order lah ya, ya background dan problem, masalah. Kita punya sungai, ini bicarakan sungai, jadi sungai kita itu sangat potor, dulunya luar biasa, orang sangat mencintai sungai, selalu berhadapan ke sungai, orang menggunakan sungai untuk berbagai macam. Tahun 1930 orang Jawa jumlahnya baru berapa ribu gitu ya, semua di pinggir sungai banyak sekali, sungai adalah sesuatu yang amazing. Kita punya banyak sekali sungai, sungai Bengansolo, sungai Kali Ketok gitu, sungai yang sangat indah. Ini sungai di Klaten enggak tahu jauh gitu, sudah bisa ke sana, nanti jalan-jalan sana. Harus banyak jalan-jalan ya kalau Jogja ya, jangan hanya stay kos-kosan sini, kos-kosan sini ya. Enggak sistemik gitu ya, enggak sistemik, harus round Jogja kenal semuanya. Sampai sudah mengatakan, saya tidak, tidak ada satu jengkal tanah di Jogja yang belum saya kuasai di situ. Nah baru nanti kalau ada kerjasama dengan Jogja sudah tahu di mana kita bekerjasama, apa yang kita kerjasamakan gitu kan. Oke, jadi sungai-sungai tadi, sungai yang banyak sekali tadi menghasilkan ikan, kalau ini selfie, ini ikan. Produksi ikan juga banyak sekali di Indonesia ya, yang sekarang terancam semuanya ya. Orang yang mancing tidak dapat, menangkap pakai jaring dapatnya sedikit, orang akhirnya keluar dari situ semuanya. Protein from river, kalau sungai-sungai itu rusak berarti ikan juga akan hilang. Ini berpikir sistemik, kalau mungkin orang PU berpikir tidak sistemik, wah kalau sungai rusak banjir nanti. Tapi kalau orang pertanian kan, perikan kan ikannya gimana, orang sehatan, protein kita habis. Bangsa terancam nanti kalau kayak gini, itu sudah tambah lagi. Ya orang lingkungan, wah keseimbangan lingkungan hidup akan jadi rusak. Itulah pola pikir sistem itu akan mengkait-kaitkan semua faktor. Kalau orang kimia, apa ya kimia ya. Tidak ada, tidak nemuin, padahal nemuin banyak industri yang membuang limbah ke sungai. Kayak gitu. Oke, padahal sungai itu adalah merupakan potensi atau aset yang luar biasa. Nah kalau orang sipil, mungkin dia hanya aset untuk flood control atau transi alamiah. Membuang kelebihan air, itu saja. Nah ini kalau tidak dikembangkan pola pikirnya ini akan sangat sempit. Kalau orang irigasi mungkin hanya untuk dibendung, diambil airnya untuk irigasi. Just something like that. Tapi sebetulnya dia untuk perikanan, untuk irigasi, untuk water transport, orang transportasi untuk, orang mesin untuk transport, fresh water, drinking water, kemudian education and tourism. Terus biasa untuk tourism pinggir sungai banyak sekali. Kemudian flood and drought mitigation, mengurangi banjir dan kekeringan. Untuk energi, itu untuk ekosistem, dan untuk yang lain. Untuk, ada juga sumber material, dan lain juga banyak. Kemudian untuk menjaga landscape, untuk ekologi seperti yang dikatakan tadi, dan lain-lain. Nah pemahaman seperti inilah yang sebetulnya harus dikembangkan terus. Bahwa satu entitas itu tidak hanya dilihat dari satu sisi, kemudian hanya ini kok. Tapi sebetulnya entitas inilah yang harus bicara. Saya itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kemudian setiap sektor, setiap pemikiran itu harus ikut entitas itu. Nah itulah yang harus kita kembangkan di masyarakat. Begitu melihat pohon, oh pohon ini, kalau orang kehutanan, pohon ini mungkin, atau orang yang kayu gitu ya, keria. Pohon itu bisa potong, satu meter, harganya sekian. Sudah selesai, atau kita buat untuk keria, selesai. Tapi pohon bagi orang ekosistem, di situ ada hewan, ada burung-burung yang tergantung pada pohon itu, zona perakarannya akan menyimpan air, akan meloloskan air, menyebabkan tanah menjadi subur. Kalau dia dipotongi mikro, klimat akan runtuh gitu kan, akan berubah, oksigen berkurang, banyak sekali. Itulah yang pemahaman sistemik, itu yang mesti harus kita lakukan bersama-sama. Di Indonesia punya 6.500 sungai besar, setiap sungai besar itu ada 100, sudah kalikan saja, sungai kecil kali 100, sudah berapa, 65, 650 ribu sungai menengah, kalikan 100 lagi, sudah 6,5 juta sungai-sungai kecil-kecil di Indonesia. Nah sekarang, kita sudah paham seperti itu, ini saya perlihatkan sungai itu kayak gini, ini baru satu sungai yang saya sebutkan tadi, sudah kayak gini ya. Nah berpikir sistemnya, bahwa sungai itu tidak hanya yang besar itu, yang kecil-kecil-kecil itu juga sungai. Jadi pemahaman sepotong menjadi pemahaman integral, bahwa sungai itu ya seluruh yang meracut das itu, itu sungai yang harus kita perhatikan bersama, tidak hanya yang kita perhatikan satu titik saja. Nah masalahnya, banyak yang hanya perhatikan, oh ini ada sungai, ada erosi di sini, yang erosinya yang diperhatikan semua. Ada apa lagi? Jadi hanya bangunan-bangunan di sungai yang diperhatikan, tapi bukan sungainya secara makro tadi. Nah orang sistem berpikirnya makro, meso, mikro. Mikronya mungkin ikan-ikan itu mikro, mesonya mungkin penggal alur sungai itu meso, makronya adalah seluruh itu. Nah ini das, kalau kita hanya melihat satu das, ya sini saja, tapi sebelahnya ada das yang lain, sebelahnya ada das yang lain. Ini semua menyusun sebuah sungai. Sungai adalah gambaran bagaimana kita berpikir sistem, karena kalau ini tidak kita perhatikan, ini akan menyumbang banjir besar, misalnya dihancurin semuanya atau dipotong, akan menyumbang banjir, akan terjadi banjir dihilir yang luar biasa. Jadi harus berpikir meso, mikro, makro, terus gitu. Dialektikanya itu adalah dialektika makro, meso, mikro. Nah bagaimana ke depan kita harus menciptakan seperti ini, ini adalah sistem, pola pikir sistem seperti ini. Orang kehutanan tidak lepas daripada orang teknis sipil, tidak lepas daripada orang pertanian, tidak lepas kalau ada industri, orang industri, tidak lepas dari orang pelayaran di situ, ekologi, semua jadi satu ketahuan. Kalau ada kota, perkotaan, desain, arsitektur, landscape arsitektur yang harus diwujudkan, jadi well managed, itu masalah-masalah sistem yang harus kita pahami. Kalau kita selalu masuk pada sektor, kemudian kita fokusing pada sektor itu tanpa melihat sistem, ya Anda selamanya memang di sektor itu. Tapi kalau kemudian sekarang belajar di sini harus masuk di dalam ilmu sistem, menguasai banyak hal, meskipun kita bekerja daripada titik tertentu. Tapi kita bisa mengkait-kaitkan apa yang kita kerjakan dengan yang lain, sehingga kita punya giroh, punya semangat untuk menghubungi yang lain, untuk bekerja bersama-sama, menciptakan well managed catchment area, misalnya. Nah, sungai juga tidak bisa dibahami hanya di satu titik yang bermiander, tapi sungai itu ada kaitannya sampai di hulu. Antara hulu dengan hilir, itu ada keterkaitan. Oleh karena itu, kalau sistemik di dalam administrasi pemerintahan, harus ada kerjasama antara, kalau di atas ini Sleman, di tengah itu kota, di hilir bantul. Kalau diurusi sendiri-sendiri, padahal singennya jadi satu, gimana? Jadi harus ada satu upaya sistemik untuk mengurus bersama-sama. Maka kalau di sini sudah ada yang nama Sekber, Sekretariat Bersama Kartomantul, Yogyakarta, Sleman, dan Bantul menjadi satu kesatuan dalam mengurus banjir. Kalau ada banjir di Bantul, maka mereka sudah urunan untuk menyelesaikan masalah di Bantul. Kalau ada longsor di hulu, mereka sudah urunan juga untuk menyelesaikan longsor di hulu. Bukan caranya, bukan yang gini, orang hilir harus membayar long ke orang hulu agar tidak kebanjiran di hilir. Itu tidak adil. Jadi mereka urunan ada bahaya, tidak ada bahaya mereka urunan, proposional, kemudian uangnya itu untuk menyelesaikan masalah-masalah di sepanjang aliran itu. Ya, itu adalah berpikir sistem yang saya sampaikan tadi. Oke, ini biar aja. Nah, sungai-sungai yang lain misalnya ini sungai Kapuas, sungai Mahakam, Barito, Musi, ada yang dari Palembang? Tidak ada ya, oke. Sungai Mambramo, Ciliwong, dan sungai Digul, sungai-sungai itu adalah sistem. Dirinya sistem, dia adalah sistem dari landscape, karena padanya banyak sekali hal yang terkait. Baik untuk kehidupan masyarakat, manusia, maupun dirinya sendiri itu adalah sebuah sistem. Sungai bukan hanya alur air, tapi dia alur ekosistem. Terbuka, hulu, dan hilir. Dan secara naturalnya juga ada sistem yang lain yang terinteraksi dengan sungai. Misalnya, ada ikan salmon yang dia hidup di laut, tapi kalau bertelur ke hulu. Ya, itu ikan salmon itu kan. Berarti ada dua interaksi laut sama darat. Tapi sebaliknya, ikan sidat belut itu, ale itu, yang bahasa Jepangnya unagi itu kan. Ya, itu kan mahal sekali, karena proteinnya bagus, tinggi. Itu kalau hidup di darat, kalau bertelur di laut. Ya, turun ke laut bertelur, kemudian anak-anaknya diajak ke darat untuk hidup. Nanti turun lagi gitu. Nah, itu migrasi. Berarti ada keterkaitan antara dua sistem, sistem laut dengan sistem darat. Itu yang membuat bahwa tidak ada elemen di dunia ini yang terpisah sama sekali. Bahkan bumi sama Mars itu ada kaitannya kan. Bumi sama matahari juga ada kaitannya. Andromeda sama galaksi Bima Sakti juga mestinya ada kaitannya. Bahwa kita itu kait-mengkait satu dengan yang lain. Itu adalah konsep berpikir sistem. Terus, di samping sungai di atas juga sungai di bawah tanah. Apakah ada sistem terkait sungai ini? Sungai di bawah tanah, 100 meter di bawah tanah. Kalau Anda masuk di sungai Bribin, di gua Bribin, terus masuk terus, nanti akan ketemu sungai besar di situ. Kira-kira lebarnya 30 meter. Ya, alirannya juga mengalir. Di situ ada danau yang besar sekali di bawah tanah sana keluar lagi. Ada terjunan untuk energi juga bisa di situ. Itu adalah satu sistem juga yang kalau dilihat mungkin lebih komplek di atas dan di bawah. Tapi di bawah juga ada kehidupan juga. ada udang dan sebagainya. Di situ ya. Itu juga suatu sistem. Dia mengalirnya ke mana? Ke Laut Selatan sana kan? Kayak misalnya di Pantai Ngobaran, itu kan ada air yang tawar yang keluar dari bawah. Pantai Baron ada keluar dari gua sebelah kanan itu. Itu semuanya adalah sistem sungai. Nah, sungai kita sedang punya masalah besar. Nanti bagian penyelesaiannya. Nah, akhirnya masalahnya seperti ini. Sungai Ciliwong. Ini sistemik sudah. Masalah natural maupun man-made. Masyarakat seperti itu. Ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, masalah culture, kemudian masalah sungai yang kotor, masalah kesehatan, masalah ikan yang decrease, dan masalah pemerintahan yang kurang bagus dalam mengelola masalah-masyarakat yang tidak punya kesadaran komplek masalahnya itu. Kalau itu masalah ini didekati dengan misalnya, didekati dengan memindahkan, pindahkan saja, besok datang lagi itu orang lainnya. Yang lainnya atau mungkin yang dia sendiri juga. Artinya tidak bisa kita selesaikan secara parsial. Harus komprehensif itu. Semuanya harus kita jadikan satu, kemudian kita taruh di meja mapping permasalahan, kemudian diundang orang-orangnya. Nanti dalam buku ada yang namanya Arena sama Agenda, dalam sistem itu. Anda sudah ada yang sudah sampai membaca ke Arena dan Agenda? Belum, buku itu. Belum baca? Devi belum baca? Sheila belum baca? Itu ada Arena dan Agenda. Apa itu Arena dan Agenda? Ini adalah arena. Sesuatu yang muncul di permukaan, yang kita lihat, kita sentuh itu arena semuanya. Termasuk aturan-aturan tertulis itu, semua yang ada itu arena. Arena tidak cukup untuk dijadikan suatu basic, basic untuk menyelesaikan masalah. Karena di situ ada Agenda. Agenda adalah keinginan-keinginan dari masyarakat itu sendiri. Kalau dia tidak mau, kalau dia menentang, kalau dia memang satu muk, batuk, sanyari bumi, mau keluar dari situ, itu termasuk Agenda. Kalau pemerintah daerahnya memang digunakan, itu mau digunakan untuk apa, turis kawasan kumuh. Nah, itu Agendanya juga misalnya. Kawasan kumuh jadi turis, dan lain-lain. Arena dan Agenda. Itu harus dipahami, ketemu arenanya, ketemu Agendanya, baru kita melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif. Agenda ada pada perwakilan orang-orang yang kita undang. Makanya kalau ada menghadapi masalah, jangan sampai ada yang tidak diundang. Semua harus diundang, harus concern untuk menyampaikan, apa sih keinginannya, kemauannya, catat semuanya, kemudian mencari solusi secara bersama. Ini di Mandunga, Sulawesi. Ini masalah sistem juga, ada tukang bakso, ada masyarakat yang pengen tanah, ada orang yang membuang sampah dari atas, sungainya yang ekosistemnya hancur, karena tidak ada flora dan faunanya lagi, ikannya mesti hilang, masalah sistem. Tapi bagaimana celah menyelesaikannya? Itulah orang sistem harus tahu bagaimana dari semuanya ini, kita ambil satu langkah, supaya masalahnya selesai. Itu yang namanya leverage factor. Ini tahun 2004 ya, di Panumpu, tapi sekarang sudah bersih ya, tapi dulu sebelum ada gerakan itu, dia kotor setelah ada gerakan bersih. Gerakan adalah gerakan sistem. Sudah lihat itu, ada sampah, ada sungai, di situ ada masjid, pada kebersihan bagian dari iman. Berarti ada permasalahan yang belum masuk itu, ajaran yang belum diterapkan di situ. Ada masalah sistem keterkaitan antara lingkungan dengan tempat ibadah belum bagus. Atau memang orang-orangnya belum diajari mengenai kebersihan lingkungan. Itu adalah masalah sistem juga. Kalau seperti ini, jelas masalah sungai, masalah saluran, masalah masyarakat yang ada di situ, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan ekonomi, masalah kultur, pemahaman, dan sebagainya. Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Ini juga ada masalah yang seperti ini ya. Ini ada ceritanya tangga yang penahan ini. Karena masalahnya tidak secara sistemik, caranya begini. Masyarakat sebelah hilir sini sudah sadar tentang kebersihan sungai. Mereka setiap minggu, mereka adakan bersih-bersih sungai. Tapi baru bersih selesai, dia naik, sudah sampah dari dulu, datang lagi kan. Akhirnya dia setelah berkali-kali seperti itu, dia membuat penahan sampah itu. Pokoknya sampah yang ketahan ini, tanggung jawab di hulu. Tempat kami sudah bersih. Ternyata 6 jam jebol ini, karena kebanyakan sampah yang ke situ. Karena penyelesaiannya tidak sistemik. Tapi untuk mencapai penyelesaian sistemik, kan ada pengalaman, harus ada pengalaman. Akhirnya pengalaman seperti itu, akhirnya masyarakat yang di sini, yang jedis itu, kemudian berangkat ke atas untuk menghubungi masyarakat di atas. Membangun komunitas-komunitas sungai di atasnya, di atasnya, di atasnya, sehingga pemahamannya sepanjang sungai itu menjadi sama, mindset-nya. Nah, baru kemudian, sampahnya jadi berkurang, 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 akhirnya tidak ada sampah lagi. Itu masalah sistem juga. Nah, ini di Purwokerto. Ini Purwokerto juga. Saya cuma mengambil dari internet. Ada yang dari internet, kalau ini internet saya. Meskipun ada larangan, tetap saja selalu ngerinasi seperti itu. Berarti, tidak cukup banyak larangan. Ada komponen lain yang harus kita sentuh juga. Ikan mati, berarti kita berpikiran, kalau ikan mati seperti itu, protein berkurang, mesti ada kaitannya dengan kesehatan, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, itu mesti harusnya. Tapi kalau enggak, cuma, nggak mati, nanti kan ada lagi kan. Itu berpikir sangat pendek, mikro saja, tapi meso makro, ini tidak dilakukan. Sampah-sampah di saluran drainase, di perkotaan itu luar biasa, cuma ditutup oleh trotoar saja. Tapi, sebetulnya, di dalamnya itu, baunya luar biasa. Itu adalah masalah sistem. Kelihatnya, pemerintah tidak bisa menyelesaikan. Gimana? Sistemik itu masalahnya. Ya sudah, mau kita selesaikan, atau kita tinggalkan. Ya, kita selesaikan. Yang bisa menyelesaikan hanya orang-orang sistem, hanya kalian saja, kekalnya. Ya, orang sektor, jelas yang bisa menyelesaikan. Orang sektor, sampah, ambilin, besok ada lagi. Tutup, tidak kelihatan, tapi bau di dalamnya. Gitu kan? Apapun kalau sektor, tidak bisa menyelesaikan seperti itu. Dikasih larangan. Apa orang takut sama larangan? Ya, di sebelahnya. Dikasih tulisan, siapa yang buang sampah, sebabnya mudah-mudahan masuk neraka. Mungkin takut. Sebentar, tapi lama-lama sudah biasa, buang lagi. Dan ini adalah satu perubahan, masyarakat yang mendesak ke sungai. Sungai itu harus punya sempadan. Ini harus free, dia miliknya sungai, tapi apa yang terjadi? Terus, orang ngerangsak ke sungai, akhirnya sungai jadi sempit. Kayak Ciliwung, Code, Citarum, semua menyempit, menyempit, menyempit. Kelihatnya tidak ada yang bisa menyelesaikan sih. Pemerintah juga tidak, masyarakat sendiri juga tidak. Dan itu masih tidak terjadi hanya di sini, di tempat-tempat yang lain, semuanya seperti itu. Ini juga penyempitan terjadi. Tidak semua orang tinggal di pinggir sungai itu tidak punya. Ini ada rumah tinggal yang bagus di sini. Jadi dia mampu sebetulnya. Tapi karena systemic thinking, systemic problem tadi ya sudah. Semua melakukan hal yang sama, yang salah. Ini di Bandung ya kayak gitu. Ini di Manado. Sampah dibuang di situ. Nah ini, ini yang mungkin gambarnya yang saya sangat sedih. Siswa yang melihat seperti itu, apa yang dipikirkan siswa itu ya? Yang pertama yang dipikirkan, oh orang itu boleh membuang sampah di sini. Ya itu enggak apa-apa. Yang dipikirkan kedua, cari mana ya plastik-plastik yang masih bagus. Nanti bisa dijual. Yang mungkin yang dipikirkan berikutnya, wah ini orang-orang tua kita itu enggak tahu aturan. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini yang sangat luar biasa. Masalah sistem semua melakukan dan tidak ada penegakan hukum juga. Mesti lemah-lemah kayak gini ya. Mesti ada aturannya dilarang membuang sampah ke badan air itu ada. Tapi tidak dilakukan. Berarti sistem masalahnya itu. Masalah yang komplek. Terus ini cuma masalah-masalah biar kita tahu bahwa masalahnya banyak sekali. Orang-orang yang membuang sampah di sungai tanpa tahu kalau itu salah itu banyak sekali. Mungkin 50 juta orang misalnya itu yang melakukan itu. Dikira orang perumahan itu enggak buang sampah di sungai. Sampahnya diambil oleh tukang sampah, dibuang ke sungai, sama saja. Minimal pinggir sungai. Nanti lama-lama ke sungai juga. Sama setelahnya. Itu yang menjadi masalah kita. Settlement move closer and closer to the river. Itu yang terjadi. Nah, problem itu di seluruh Indonesia. Terus gimana? Tidak hanya satu titik. Kita harus bisa menyelesaikan secara sistemik. Ini yang menjadi tugas kita. Kalau satu titik mungkin kita kerahkan kayak Citarum, kemudian pangdamnya turun tangan, selesakan gitu. Dananya ada gitu. Itu bisa. Tapi satu sungai saja. Tadi kan 6,5 juta sungai. Bagaimana bisa menyelesaikan itu? Kalau enggak cara sistem, enggak bisa. Nah, sesekalian kemudian pertama yang kita gugah adalah perasaan. Dalam menyelesaikan itu, karena kalau dengan pikiran tidak selesai. Itulah berpikir sistem. Kita harus mengugah perasa dan mengugah pikir. Dua-duanya harus kita encourage. Kalau sudah menggunakan kata tolong, tolong, help, itu sudah bahasa rasa. Indonesian need solution. Indonesian river really need help. Help me, please. Itu sudah bahasa rasa. Kalau itu tidak tersentuh, berarti orangnya memang enggak punya perasaan gitu ya. Berat itu sudah. Penyakit kronis gitu. Perasaannya sudah hilang. Tapi orang Indonesia masih punya perasaan. Ketika memang dibawa kepada bawah sadarnya untuk untuk bisa memahami itu. Nah, ilmu bawah sadar itu juga penting dalam konteks sistem kan. Karena kalau ini dipelajari sebagai akademik, nanti kemudian coba dicek berapa plastiknya berapa persen. Kemudian kayu berapa persen. Kain berapa persen. Cuma gitu. Terus kemudian yang besi berapa persen. Setelah itu kalau dijual harganya berapa. Keuntungannya berapa. Udah. lewat aja itu. Itu ya bisa seperti itu. Tapi lebih baik kita masuk ke di bawah sadar kita masuk di komponen yang tidak pernah kita pakai di situ. Terus, ini sungai yang seperti ini sudah minta tolong nih. Kalau enggak ini sudah jadi saluran kayak tadi. Akhirnya jadi kayak yang ini. Kalau tidak. Ditolong jadi kayak yang ini. Nah kayak ini paling. Atau kayak yang ini. Semua habis. Padahal sungai adalah ekosistem yang padanya ada flora, fauna di sekitarnya ada sempadan. Tapi kalau tidak ada pertolongan ya dia akan menjadi seperti yang tadi. help me, help me, please help me. Nah selalu dalam restorasi sungai ini sebelum ini ya buku ini sebelum ya itu ada yang disebut ke sini ya. Nah ini Comprehensive Approach Nah kemudian dipikirkan merenung tadi soliter tadi merenungkan apa sih yang digunakan untuk menyelesaikan itu. Yang pertama systemic thinking kemudian network pitch karena kita banyak sekali yang akan kita selesaikan. Tidak mungkin hanya satu lokus tapi kita harus membuat network seluruh Indonesia. Tidak mungkin komunikasi metabolisme bisa jalan kalau kita tidak pakai e-communication electronic communication atau internet komunikasi. Berarti itu penting sekali. Kemudian community base tidak mungkin seseorang bersepuluh bisa menyelesaikan semuanya. Terlalu banyak yang diselesaikan akhirnya harus base community. Harus masyarakat sendiri yang dia ikut menyelesaikan masalah karena dia yang punya masalah. Dia yang bermasalah kan masyarakat itu. Membuang sampah kan dia sendiri. Kalau dia digerakkan untuk menyelesaikannya maka akan terputuslah kebiasaannya karena dia sudah tahu. Begitu Anda turun ke sungai membersihkan sungai besok tidak membuang ke sungai lagi secara langsung. kemudian kemudian knowledge base tidak mungkin tanpa knowledge base kalau ingin sustain tadi kan sistem itu sustain maka harus knowledge base karena tanpa knowledge base orang itu hanya otot turun ke sungai bersihkan sudah tidak mikir kenapa harus dibersihkan cuman mungkin bau jorok saja tapi secara keseluruhan ilmunya apa ya harus ada kemudian yang terakhir sustainability socio economic and environment harus berpikir sosial ekonomi dan environment kalau ingin dia bergulir sustain nah tiga-tiga ini adalah ke enam ini adalah solution approach approachnya kayak gitu nah kalau digambarkan seperti ini yang di atas itu adalah network ngomong-ngomong dengan berbagai orang terus berbicara dibuat network seperti ini network base kemudian knowledge base ini knowledge base kemudian sustainable ya e-communication di sini base community maka kalau ini digabungkan semua kita bisa menyelesaikan event tidak hanya untuk sungai untuk food water energy social economic culture and environment jadi ciri dari penyelesaian penyelesaian yang sistemik itu satu langkah penyelesaian bisa menyelesaikan banyak hal yang tidak sistemik dengan satu langkah penyelesaian menyebabkan masalah di banyak hal bedanya jadi kalau saudara bisa pandai mengambil satu langkah dan menyelesaikan banyak langkah maka andalah orang yang berpikir di situ misalnya ada kekurangan air di satu tempat tertentu dropping air masalahnya kemudian menimbulkan masalah anggaran dari pemerintah daerah jadi terlalu banyak terkuras untuk ke sana ya menimbulkan masalah yang lain masalah yang lain pertanian yang tidak keurus karena sudah habis untuk dropping air dan sebagainya tapi apa yang harus dilakukan memanen air hujan misalnya hujan dipanen berarti satu sumber air terpenuhi yang kedua banjir berkurang karena sudah dipanen tiga kekeringan berkurang keempat kesehatan naik kelima air tanah akan naik keenam kualitas air tanah naik keempat culture berubah dari tidak menghargai hujan menghargai hujan kelima kesehatan yang berkembang pertanian bertambah itulah systemic thinking seperti itu dengan satu tendangan maka kemanfaatannya banyak tapi kalau yang tidak systemic thinking satu tendangan yang mati banyak sekali yang bermasalah jadi banyak nah inilah yang menjadi concern tadi terus nah kita mulai yang disini adalah semua terlibat dan melibatkan di dalam ini kalau ini dalam sungai tadi ya dalam pengurangan risiko bencana di sungai jadi systemic thinking itu menggabungkan semuanya sudah sudah lihat dari ilmunya saja semua ilmu kita invited civil engineering masuk social science masuk ya economic masuk architecture kalau sungai itu civil engineering jelas masuk ya social science karena ada masyarakatnya masuk ekonomi kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat pariwisata masuk arsitektur landscape arsitektur untuk selfie selfie bagus untuk foto-foto bagus harus masuk hukum ada peraturan-peraturan tentang sungai peraturan daerah harus masuk kemudian administrasi ada kelembagaan-kelembagaan yang dibantu masuk kemudian culture ada pertunjukan-pertunjukan untuk memasukkan konsep-konsep secara halus ke masyarakat masuk apa lagi geologi ada longsor tebing sungai masuk ekologi ekosistem masuk dan lain-lain masuk semua bahkan filsafat juga masuk disini filsafat tentang sungai perlu disampaikan agar orang memahami tidak hanya dari pikir tapi sampai rasa sampai di bawah rasa sana nah kemudian kalau ini adalah knowledge kalau ini bagaimana dengan institution local community masuk public work water resources masuk PU kemudian LKLHK masuk karena sungai itu hubungannya dengan lokal masyarakat dengan PU dengan KLHK kemudian BNPP atau BBBD masuk news press pers masuk international agencies NGO atau national agency masuk private sector yang punya hotel itu harus masuk semua juga province disaster BBBD local government masuk university masuk elemennya kan banyak sekali dalam satu sistem itu terus gimana caranya ini ilmunya banyak sekali orangnya banyak banget tadi jangan sampai terjebak malah gak bisa menyelesaikan ya oke nah sekarang kita mulai dari knowledge dulu knowledge knowledge yang systemic knowledge tadi terus kalian saya tunjukkan wah banyak sekali bukunya dari sini ya jadi ini dulu apa sih restorasi ini restorasi itu adalah returning aside to a condition similar to the one that existed before it was altered along with its predisturbance jadi restorasi sungai itu kalau bahasa mudahnya adalah adalah upaya untuk mengembalikan komponen sungai yang sudah terdegrasi jauh mungkin ke kondisi alamiahnya pengennya cuman itu ya jadi sungai itu menjadi indah lagi menjadi bersih jernih ikannya kembali lagi florafona kembali masyarakatnya jadi santun di situ dan lain-lain ya tadi tadi metodenya sistemik multi-via berkelanjutan berbasis masyarakat gerakan nah knowledge-nya sudah sekalian knowledge-nya ini saya akan cerita saya akan cerita sedikit nih mengenai buku-buku ini ya dari mana ini jadi sekalian saya menulis buku kira-kira sembilan tentang itu tapi yang ingin saya sampaikan bagaimana menulis buku secara sistem yang pertama jangan takut menulis buku itu tulis saja apa yang ada dalam pikiran saudara itu karena yang diharapkan sumbangan pikiran itu adalah sumbangan pikiran yang original bukan mengumpulkan tulisan-tulisan orang kemudian di resume tapi original dari saudara dalam saudara itu yang penting dalam satu buku itu bukan kumpulan tulisan-tulisan orang tapi original original message saudara itu yang paling sehingga jangan kalahkan message saudara dibandingkan dengan pikiran-pikiran orang lain maaf ya saya minum ya nah dalam menulis buku nanti saudara harus menulis buku selama hidup itu harus menulis buku meskipun satu atau dua sayang sekali saudara belajar sudah 25 tahun ya dari TK sampai sekarang tidak satu pun buku yang ditulis kan sayang banget ngapain aja gitu kan tapi ada satu hal yang sangat penting yang kait dengan sistem bahwa menulis buku itu tidak hanya bisa dari otak tidak akan pernah menghasilkan buku yang bagus harus ada rasa di situ dalam bentuk apa dalam bentuk keprihatinan orang membuat film bagus itu mesti perhatikan terhadap sesuatu kemudian dia membuat film yang kena kita dilihat rasanya itu ada di situ demikian juga orang membuat buku apapun itu kalau rasanya ada maka dia akan cepat dan hasilnya bagus karena sudah menggabungkan antara rasa sama pikiran tadi nah buku-buku yang saya buat ini sudah sekalian ini buku-buku yang ada rasanya artinya saya waktu menulis itu saya perhatikan terhadap sesuatu tidak hanya sekedar duduk terus menulis tanpa keprihatinan buku reformasi pengolahan sumber daerah itu karena saya perhatikan sekali terhadap pola pikir yang salah menurut saya mungkin menurut orang lain benar tapi yang penting kan saya saya merasa itu salah harus dibenergi harus diluruskan nah itu itu akan menimbulkan semangat yang luar biasa menggelura terus yang bertujuan menyelesaikan ini dengan tujuan mudah-mudahan kalau ini selesai dibaca orang orang akan terbuka pikirannya tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu reformasi kalau politik sudah ada reformasi ya tapi sumber daerah sudah ada reformasi belum kan belum ada disini ada 15 reformasi poin reformasi yang memutar balikkan pikiran-pikiran lama ke pikiran baru itu kalau tanpa prihatin tidak bisa prihatin dalam arti kita bersedih ketika melihat orang masih melakukan sesuatu yang sebetulnya salah saya tekankan bis knowledge itu penting bis knowledge dalam satu systemic thinking gerakan terpenting karena dengan knowledge itu kita akan berjalan sesuai dengan kebenarannya yang sejati kemudian bagaimana merestorasi sungai itu juga keprihatinan ini saya buat kira-kira 4 tahun waktunya ya pada tahun 2002 sampai 2005 lah ini prihatinnya karena saya melihat bahwa sungai-sungai tidak dipandang sebagai suatu sistem hanya dipandang sebagai suatu saluran sehingga banyak sekali orang nyudet sungai ada sungai melengkung sudet sungai ditutup jadi gorong-gorong misalnya gitu kan banyak sekali kan sungai dipindah dari sini pindah sana di pertambangan-pertambangan ya minyak dan sebagainya itu wah sungai ini kok menghalangi pertambangan ya pindah sana jadi saluran ini sesuatu yang sangat menyedihkan sungai di kota semua di beton ya bahkan ada yang di desa juga di beton banyak sekali sekarang ya padahal sungai itu ekosistem yang padanya ada flora fauna ikan udang yang pengen hidup juga diantaranya apa itu tidak menjadi kesedihan yang luar biasa bagi kita ya nah kesedihan itulah yang menggerakkan kita untuk menulis ya sekalian anda harus mencari kesedihan kalau mau menulis kalau gak sedih ya gimana mau menulis kan tapi bisa juga gembira menulis ya seneng banget dengan sesuatu senulis juga bisa antara sedih dan gembira itu merasa semuanya kalau flat-flat saja gak akan muncul produktivitas ya kan gitu mungkin Pramudiananantatur waktu menulis buku-bukunya itu dia memang dalam kondisi sedih dia sejarawan dia melihat sesuatu dia menulis yang isinya budaya macam-macam masuk disitu udah baca kan bukunya bagus saya pikir ya ini adalah simbol kesedihan simbol satu keinginan jadi bukan hanya otak saja itulah systemic thinking disitu ini menangani banjir keringan dan lingkungan juga ini kesedihan saya banjir bertubuh-tubuh terus tapi penangannya itu-itu saja bukan begitu cara menangani menurut saya ya nah itulah kesedihan itu menimbulkan keinginan saya untuk menyelesaikan masalah banjir dan kekeringan pengelolaan kawasan sempadan sempadan tidak dihargai semua perumahan mengambil sempadan terus ditulisi riverside resident gitu kan hills kasih hills gitu kan wah wah ini tahun 2000an ini merupakan satu tamparan setiap ada pengembang membeli tanah di sungai saya sedih sekali saya menangis tapi tidak bisa melakukan apa-apa kan mau protes disitu malah dipukul kemudian menulis ini bersama-sama banyak orang menulis akhirnya lumayan Alhamdulillah baik jadinya terus itu sudah tadi ya ekohidrolik ini menyadarkan tentang sungai itu bukan kanal sungai itu adalah ekosistem maka ekologi hidrolik masuk pengertian itu itu pemberontakan pemberontakan yang muncul dalam diri saudara itu jangan dibuang ungkapkan dalam tulisan pemberontakan atau sesuatu yang tidak cocok ungkapkan dalam tulisan mumpung negara kita demokrasi ya mudah-mudahan akan tetap demokrasi terus sehingga menghargai pendapat kalau pendapat tidak dihargai matilah negara itu gak ada pendapat lagi kan pendapat yang kebablasan mungkin yang diiliki diingatkan tapi kalau tidak ada pendapat yang kebablasan ya tidak ada kemajuan harus ada pendapat yang melampaui zaman itu sehingga orang akhirnya mengarah mempunyai pikiran ke sana tapi yang baik ya semua yang baik nah ini keprihatinan tertentu ini kalau ini keprihatinan benar setiap saya melihat bendung di sungai bendung itu ikan-ikan itu gak bisa naik saya melihat wah ikan itu di sungai itu ada 30% yang dia bermigrasi hulu-hilir untuk reproduksi atau untuk menghindari predatornya atau karena iklim atau karena jelajah jalan-jalan itu jelajah kawasan ada ikan yang daerah jelajahnya jauh kalau cuma disuruh dia stress kalian kan juga ada yang suka main-main kemana-mana kalau suruh di rumah serikos saja mungkin stress nah ikan ini kan tidak bisa naik untuk reproduksi turun turun bisa tapi gak bisa naik lagi mati nah oleh karena itu kemudian saya menulis pelan-pelan menulis terus dengan semangat kayak gitu saya masih ingat bagaimana kalau saya gak melakukan menulis saya sedih sedih sekali ini kok saya gak ada produksi hari ini kok gak menulis padahal ini penting ini sekalian promosi buku ini systemic thinking juga saya promosi buku pada kalian ya tak macam-macam saat sekali pekerjaan saya kuliah dapat promosi dapat menjelaskan dapat oke nah air hujan terakhir mungkin ada masih banyak ya masih dua ya air hujan kenapa ini terjadi buku ini buku ini terjadi karena saya membayangkan bahwa hujan itu sangat deras tapi tidak dipakai dibuang air hujan itu padahal kualitas air hujan itu sangat bagus kualitas air hujan itu lebih bagus daripada kualitas air standar mungkin 20-100 kali lebih baik warnanya tidak berwarna bau tidak berbau rasa tidak berasa pH-nya 7 normal apa kalsium kalium lebih baik karena ya kalau dalam pemikiran untuk CA CA itu lebih baik tidak ada karena bisa ginjalnya rusak makanan-makanan itu sudah mengandung CA kecuali daerah-daerah yang daerah-daerah rawa-rawa perlu tambahan CA itu jauh lebih baik sekali apalagi Indonesia dengan 17.000 pulau ini masih banyak pulau-pulau yang belum dapat air dan air hujan dibuang begitu saja daerah di ketinggian seribu sudah kekurangan air mungkin dia ngebor air ke dalam atau mengambil dari mata air-mata air itu kan kurang tapi setiap ada air hujan kita biarkan saja kan sedih itu prehatin yang kayak-kayak itu itu sebenarnya systemic thinking it's not just only what you think but what you feel itu yang lebih bisa mengerakkan kita kayak ya menciptakan sesuatu itu what you feel maka muncul memanen air hujan buku ini ditulis ya gara-gara lama itu lama menulis kayak kayak semacam 6 tahun jadi kalian nulis nulis itu kan paralel-paralel keperhatinan cuma satu ada beberapa nulis coba nulis coba nulis karena dalam menulis buku itu anda harus menggabungkan antara ide dan semangat dalam semangat tadi ada keperhatinan dalam keperhatinan itu akan ini adalah ide ketika ide sama keperhatinan semangat itu jadi satu jangan buang waktu itu harus segera tulis masalahnya kadang-kadang punya ide enggak punya semangat punya semangat enggak punya ide jadi akhirnya enggak terjadi apa-apa nah bagaimana membuat buku sebelumnya buat buku yang pertama kalau saya ya itu perhatinannya ada kemudian dibuat cover aja dulu cover yang bagus tempel di meja kerja tulisi saya harus menyelesaikan buku ini nanti lama-lama kita selalu masuk meja kerja kan aduh ya terus ambil waktu nulis lagi besok lagi oh iya terus gitu tapi kalau enggak ada tempelan buku itu enggak semangat sudah lupa urusan yang lain kan banyak sekali ya oke nah ini apa ini ya perhatinan sekali kalau itu bagaimana orang Indonesia kok tidak berpikir sistem ya multi elemen jurusan-jurusan aja juga masih sendiri-sendiri digabungkan sulit kalau digabungkan dimepetkan itu dia merasa bahwa ini menginjak ranah orang lain bukan mengajak ranah orang lain tapi menginjak ranah orang lain sehingga dia menyingkir sehingga antara elemen itu lepas satu dengan yang lain maka jurusan-jurusan di sini tiga itu semua sistemik jurusannya energi dia gabungan antara banyak elektro, sipil, mesin dan environment environment gabungan kimia, sipil dan sebagainya gabung-gabung-gabung gitu ya nah keberhatinan itu kemudian ditulis terus-tulis-terus intinya menyuarakan ini loh yang kira-kira bisa apakah ini mesti benar tidak buku itu ditulis tidak mesti benar tapi tidak menipu si penulis yakin bahwa itu betul itu yang penting bukan penulisnya aja gak yakin bahwa itu betul berarti dia nipu temannya kan ya kalau penulisnya udah yakin ini betul meskipun ini 25 tahun lagi salah gak apa-apa ya memang tinggal direvisi nah yang terakhir ini sudah sekalian terakhir buku networking itu ada di ini ini sama dengan bawah tadi orang itu pada dasarnya tidak berpikir menciptakan network mendesain networknya masing-masing anda hanya jalan aja deh kebetulan dapat kenalan yaudah dapat kenalan tapi tidak berusaha sebagai seorang yang berpikir sistem berusaha mencari kenalan kalau masuk di dalam seminar gitu jangan cuma sendiri tapi kenali semuanya yang penting-penting orang-orang yang terkait dengan bidang saudara kenali semuanya tukar-menukar ini apa kartu nama diskusi sebentar langsung apa yang bisa kita kerjakan bersama nanti akan muncul semuanya bayangin aja kalau anda melakukan sejak dini sekarang maka tiba-tiba anda mur 40 network saudara wah sudah luar biasa karena didesain di planning dan itu tidak salah dan itu malah benar nanti kalau mencari pegawai jangan dilihat badannya besar cakep gitu kecil gak apa-apa hitam kecil gak apa-apa tapi networknya luas gitu loh ya dari badannya besar ya gak punya network sama sekali kenalnya cuma sama ibunya sama kakaknya gak bisa diharapkan dia bisa maju kan nah ini networking bagaimana membangun network mengelola network itu sangat penting sekali kalian bisa membaca buku ini tentu saja buku-buku yang dua ini yang harus wajib sudah baca River School Pola Pikir System sama networking ini adalah dasar-dasar dari perkembangan setiap masyarakat atau individu yang ingin berkembang disitu nah kira lima menit lagi belum di anum mas-mas sekurang kan oh mundur nah senang aja ya oke let's go udah ilmu sungai gak perlu terus kita masuk ke nah ini mulai strateginya strateginya apa kita harus menganalisis merenung tadi apa yang dipunyai orang sebetulnya yang pertama adalah love cinta tadi itu bahasa rasa togetherness adalah bahasa rasa spirit adalah bahasa rasa harmoni progresi bahasa rasa ya tadi knowledge adalah bahasa bahasa knowledge bahasa pikir masuk ke bahasa rasa untuk menggerakkan ya so untuk sebuah suatu gerakan menyelesaikan masalah yang luar biasa tadi yang hanya bisa berperan itu adalah rasa karena rasa itu unlimited tiba-tiba orang Jawa ketemu sama orang menado sama-sama bergerak di sungai tiba-tiba berteman karena gelombang rasanya udah sama gitu ya itu yang terjadi tiba-tiba ketemu orang-orang yang sepaham untuk membersihkan sungai tiba-tiba sek ketemu jadilah persatuan jadilah togetherness tadi kebersamaan atau gotong royong nah kebersamaan itu akan menimbulkan spirit yang terus-menerus tidak pernah berhenti spirit dan motivasi kalau spirit motivasi ada cinta ada kebersamaan maka harmoni jelas kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik tapi dia ingin kemajuan kemajuannya adalah sungainya cepat selesai cepat rampung itu masalah-masalahnya kenapa movement nah ini pertanyaan tadi ini oke ini dasar-dasarnya kenapa harus sebagai gerakan bedanya gerakan sama program sudah tahu kalau gerakan kalau program itu direncanakan pada bulan-bulan tertentu yang dia direncanakan kemudian dilakukan setelah itu berhenti nunggu tahun depan lagi itu adalah program it's fine program tapi yang gerakan ini gerakan itu adalah perencanaannya tidak seperti program biasa karena apa karena kita mempunyai large number of river large number of problem dengan program tidak akan selesai mungkin 200 tahun 300 tahun tidak selesai kalau sungai dibersihkan dua kali setahun ya tidak akan selesai movement mempunyai spirit dan motivation continuity dan unlimited energy kok bisa unlimited energy karena gerakan itu adalah penggeraknya adalah suatu kesepahaman bersama keprihatinan bersama kecintaan bersama dan kebahaman kecintaan itu bisa message itu bisa cepat sekali mengalir kemana pun tapi knowledge menyampaikannya agak pelan-pelan tapi kalau cinta cepat sekali terus kemudian tidak mengenal waktu karena rasa itu terus ada tidak mengenal waktu sekarang kerja bakti besok kerja bakti lagi besok ngomong lagi besok ngejak lagi besok terus terus-terus sampai tujuannya tercapai masih terus itu rasa dia bergelora seperti mencintai seseorang itu kan tidak malam minggu mencintai Senin sudah enggak lagi tetap terbayang-bayang dia meskipun kita sedang di kamar mandi BC itu untuk bayang-bayang sampai segitunya ya nah kalau dia mencintai sungai ya terus gitu dan gerakan itu terus yang disebut gerakan terus-menerus kalau dengan begitu maka virus tadi bergerak disini dilempar ke sini disini bergerak dilempar ke sana bergerak bergerak terus sana ngelempar lagi jadi konsepnya gerakan itu adalah virus viral ya cinta I think ini cinta I love my river saya membuat buku juga untuk anak-anak aku cinta sungai ku itu adalah mengembuskan rasa cinta sejak gini kenapa tidak sungai itu adalah ekosistem itu kan terlalu berat kan lebih baik aku cinta sungai itu tapi isinya ekosistem kemudian ini anak ini bekerja bakti I take this wish because of love tidak ada yang bayar dia terjun ke sungai ngambilin baunya luar biasa mungkin kena katal juga nobody pay that tapi karena rasa cinta ini bergerak bersama komite student government ini juga karena cinta tidak ada yang dibayar ini sebarna itu terus kemudian sudah sekalian inginnya seperti apa sih restorasi itu ada yang dibersihkan itu komprehensif kita akan memeliharai hidrologinya airnya ekologinya morfologinya social economic and culture dan institusi ini kalau tidak orang sistem tidak bisa berpikir komprehensif seperti itu ya ya mau kita bersihkan hidrologinya setelah itu sudah oh tidak hanya hidrologi ekologinya harus kita tumbuhkan berarti harus usah apa nanam tanaman di pinggir sungai ditanam lagi ya pembatas-pembatas kalau gak perlu di jebol lagi ikan diadakan lagi berarti rumpuan-rumpuan dihidupkan lagi kan gitu morfologinya kelok-keloknya hidupkan lagi minimal jangan dipotong-potong jangan dijadikan gorong-gorong sungai adalah sungai misalnya gitu bagaimana masyarakat masyarakat harus diperhatikan juga sosial ekonominya bagaimana masyarakat sekitarnya itu juga culture-nya kemudian kelembaganya kalau itu dilakukan semuanya beres tapi apa yang diperlukan nah setelah ini kan faktor dominan semua harus setelah sini mana yang harus disentuh duluan apakah hidrologi kita sentuh ekologi kita sentuh gak bisa yang kita sentuh adalah masyarakatnya ini ini yang namanya priority leverage factor kalau masyarakatnya kita sentuh mindset-nya love-nya maka dengan sendirinya dia akan turun ke sungai diisi dengan ilmu pengetahuan tentang sungai adalah ekosistem maka dia akan menggerakkan dirinya dan teman-temannya masuk ke sungai hidrologinya bersih kualitas airnya kemudian ekologinya ditata lagi tanami lagi sosial ekonomiknya dikembangkan masyarakatnya disitu supaya tidak menghancurkan sungai dan komunitas-komunitas dibentuk ini hanya jadi yang disentuh adalah nomor 4 ini dulu bukan nomor 2 atau nomor 3 kalau kita fokusin pada menanami tanaman di sempadan masyarakatnya tidak tersentuh malah tanaman tadi dipotong-potong untuk dijual sama masyarakat itu yang menemukan leverage factor-nya adalah masyarakat maka kemudian tujuannya tadi tujuan visi-visi ditetapkan clean you can do what you want to do di sungai tapi ingat tujuannya sudah jelas ya kita sama-sama ya tujuannya apa sungai itu bersih sungai itu sehat sungai itu produktif bisa untuk dikasih bisa untuk perikanan bisa untuk para wisata safe aman tidak banjir tidak banjir kering tidak kering tidak ada orang kepleset tidak ada orang itu conserve lestari dan useful for all berguna bagi orang banyak dan sustain you can do what you want to do but remember we have goals nah goal itu sistem itu gue harus tancapkan dulu dan itu harus disampaikan berkali-kali karena goal itu penting ya kemudian nah ini nah nanti pengennya ya kayak gini goalnya itu sungai jadi kayak sungai kayak gini udah lumayan lah udah beres ya bagaimana start itu tadi terus sebetulnya apa yang orang punya kita tuh punya relawan banyak sekali ini elemen-elemen yang belum tapi relawan itu relawan bencana kalau ada bencana jadi dia datang kalau gak ada diam ya kalau berpikir sistem berarti kan kalau elemen relawan kita masukkan kita tahu ini kan hanya dipakai ketika ada bencana Jogja sudah selagian lama gak ada bencana lagi terus hari-hari yang lain ngapain dong gitu kan bagaimana kalau kemudian ada gerakan yang didukung oleh orang-orang ini yang jumlahnya banyak sekali ini untuk kebersihan sungai tadi itu sistemik kita melihat elemen tertentu yang belum optimal kita optimalkan untuk melakukan sesuatu yang baik yang juga berfungsi untuk menanggulangi bencana kan ada bencana ekosistem bencana banjir longsor itu kan bisa ditanggulangi dengan cara kerja di situ kerja kuratif relawan contohnya seperti ini ini masyarakat anak SD, SMP, SMA itu jumlahnya kira-kira 2,8 juta di Indonesia itu belum dipakai belum ikut serta dalam pendidikan cinta lingkungan yang nyata kalau itu bisa digerakkan semuanya coba bayangin jadi saudara menemukan sebuah elemen yang punya potensi besar sekali yang harus ditarik masuk serta untuk diputar supaya mereka ikut menyelesaikan masalah yang tadi kita punya belum mahasiswa yang mahasiswa yang ini ini mahasiswanya kita punya 2,4 juta mahasiswa di Indonesia UGM ada 60 ribu mahasiswa 60 ribu mahasiswa suruh membersihkan sungai itu bersih banget mungkin batu-batunya diambilin sama dia malah sudah terlalu bersih tapi kok tidak dilaksanakan padahal sungai adalah milik kita bersama dan semua tergantung sungai air tanah kita tergantung sungai PDAM tergantung sungai banjir tidak banjir tergantung sungai tapi belum perlu proses akhirnya yang penting bagi orang sistem mengetahui mana ada potensi dominan yang harus kita gerakan maka kemarin 2 minggu yang lalu kita ada acara di ITB mendatangkan 36 perguruan tinggi bersama PU bersama kita-kita untuk deklarasi bahwa perguruan tinggi akan ikut serta dalam gerakan ini gerakan bersikali gerakan restorasi sungai 36 perguruan tinggi nanti akan KKN di masing-masing tempat nah orang sistemik tanker ya kayak gitu tanpa merugikan perguruan tinggi yang bersangkutan karena perguruan tinggi perlu mendidik mahasiswanya untuk cinta lingkungan juga kan dengan dia mengerjakan pekerjaan di sungai bersihkan sungai dano mbong menanam tanaman itu berarti dia sudah pendidikan sudah menancapkan pendidikan cinta lingkungan disitu sama-sama untung lingkungan juga untung tadi lah kerjasama yang menguntungkan banyak biaya lingkungan tidak dirugikan dengan gerakan itu saya kalau melihat potensi mahasiswa itu masih wah banyak sekali nih luar biasa nih ini bisa diberdayakan atau diajak untuk bersama anak SD tadi juga wah ini banyak sekali dan mereka senang ya saya sudah pengalaman mengajak mahasiswa turun ke sungai itu adanya senang sama senang malah gak mau keluar setelah bersih-bersih pengennya main disitu selfie-selfie sama bercengkerama sampai saya dimarahi dosen yang lain kan dosen yang lainnya tidak keperluan waktu karena mahasiswa masih di sungai ya this one apakah kita akan bisa ini ini bagaimana kita dalam berpikir sistem itu kita juga tidak temporal tidak melihatnya sekarang kita melihat ke belakang sih kita itu melihat kita membuat baru budur aja bisa membuat perambanan bisa yang lebih sulit itu sulit loh zaman dulu buat kayak gitu yang naruh batu di atas itu gimana caranya kan kan sulit itu aja bisa kita mungkin duncal kayak gitu harus diambil set nah kalau kita bisa seperti ini mengapa kita tidak bisa kita mesti bisa cuma ambil ambil sampah dari sungai masak sulit harus bisa berarti keyakinan kita sudah melampaui pentingnya keyakinan kita melampaui masalah itu penting kalau kita keyakinan kita menyelesaikan masalah masih di bawah masalah itu gak akan selesai kita harus berusaha untuk melampauinya sehingga masalah itu ada di dalam genggaman kita systemic thinkingnya itu adalah bahwa melihat sesuatu tidak hanya temporal tapi sustain baik ke belakang maupun ke depan kalau Amerika itu sudah bisa merencanakan melihat ke depan seratus tahun yang akan datang dan melihat ke belakang seribu tahun yang akan datang secara hanya sudah kepegang sehingga seratus tahun dua ratus tahun sudah ketik kalau kita masih belum lima tahun yang akan datang sepuluh tahun yang akan datang saya belum bisa mendifisi ini karena kayak apa kita ini ke belakang sudah lupa semuanya secara lupa kesana lupa semuanya ya mudah-mudahan kita selalu dibuat mudah-mudahan kita belajar bagaimana merentangkan pemahaman kita ke depan dan ke belakang untuk mengambil pelajaran untuk berjalan GBHN perlu lagi dibuat misalnya galis besar haluan negara mungkin kan tidak usah GBHN tapi PPHN poin-poin haluan negara biar beda apa-apa kan poin-poin haluan negara kalau dulu garis-garis sekarang poin-poin biar beda tapi sama ini maksud saya bagaimana kita bisa melampaui masalah sehingga masalah itu menjadi sesuatu yang ada dalam genggaman kita kemudian kita kumpulkan elemen misalnya dari PU elemennya kayak gini dari BBBD ini semuanya siap terus kemudian sinergi masyarakat kita kumpulkan masyarakat berkumpul 300 orang di suatu kabupaten ternyata dengan kita berpikir sistem semua berkumpul kita diskusi kita ajak bareng bicara ini kemudian berhasil kabupaten yang ladan adalah kabupaten yang paling berhasil dalam berisi-berisi sungai dalam restorasi sungai sudah bayangkan ada dano yang namanya dano yombor rawon yombor itu itu luas sekali itu 75% penuh dengan eseng gondok hampir 80% dalam 3 bulan habis karena ada gerakan masyarakat untuk mengambil itu dan masyarakat tidak membuang lagi sampah ke situ yang paling penting karena dia yang ngerjain dia yang paling ngerjain yang pertama jadi sekalian saya kira itu ya poin-poin akhirnya akhirnya ya happy ending ini dulu sampah kayak yang tadi sekarang jadi seperti ini karena gerakan masyarakat systemic thinking ini dulu juga tidak dipakai sekarang sudah 100 juta per bulan dapat karena menyewakan ban-ban ini dan yang lain-lain masih banyak ya masih banyak tapi itulah yang ingin saya sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan silahkan ya suatu berangkat yang merupakan berorban dari masalahan lingkungan yang ada di Indonesia ini Pak ini Pak banyak pemerintah sudah sadar tentang pentingnya lingkungan atau sungai terus pemerintah membuat program tentang kongresikan bantaran pendiran sungai masyarakat dan pemerintah ini ada berbagai masyarakat contohnya kan melakukan pendekatan kemasyarakat nah ketika masyarakat ini sudah dibaksanakan pendekatan pengetahuan tentang pentingnya menjaga bantaran sungai mereka itu sudah tahu tetapi mereka masih belum mau meninggalkan bantaran sungai tersebut karena menurut mereka ini adalah suatu tradisi yang mau yang mereka kenal yang mau yang mereka juga berasal dari situ karena pemerintah ini bekerja sesuai program dan mempunyai target maka pemerintah melaksanakan revokasi sidara paksa nah saya mau nanya Pak revokasi sidara paksa ini mungkin Bapak benar atau salah Pak? ya dalam konsep sistem salah tidak ada pemaksaan dalam sistem itu jadi kan kita rentang waktunya aja kalau kita datang sekali dua kali belum tahu ya tiga kali empat kali sampai sepuluh kali kemudian mungkin tawarannya kurang bagus misalnya dirokasi cuma dikasih uang sedikit ya enggak benar dinaikkan lagi sehingga ikhlas sama ikhlas kemudian naik kalau misalnya ada sederetan ini sudah mau ini yang belum mau terus sehingga semua saling ikhlas saling rela serah paksa itu enggak bisa kecuali memang dia melanggar dari ketentuan sebelumnya misalnya undang-undang tentang sungai tentang lebar sembadan sungai sudah dipatok sudah dipatok dia tetap di situ atau dia baru membuat di situ ya itu harus dibongkar ya tapi kalau masyarakat tradisional kayak di Banjarmasin sama Rinda yang memang di situ ya nah itu perlu edukasi barangkali mungkin ya enggak apa-apa karena rumahnya panggung kecuali kalau dia nguruk sungainya kemudian dia dia bangun di situ baru jadi masalah ya tapi perlu di edukasi jangan sampai semua orang meringsek ke sungai ada banyak ya sungai-sungai di Banjarmasin di di Samarinda dan lain-lain itu yang sungainya lebarnya pertama 50 karena ada pemukiman terus-terus-terus akhirnya sungainya tertutup semuanya itu baru menyalai dan masyarakat di situ itu biasanya tahu dan mau untuk bergerak kecuali kalau sudah keterlaluan dia enggak punya apa-apa nah itu perlu ditolong oleh karena itu dalam konsep sistem tidak ada yang elemen yang dirugikan tentu saja harus sesuai proporsional hukum yang berlaku ya nyaman setelah nanti masih kalau kita bicara subsidi silang bagus elemen yang kuat membantu yang lemah itu juga akan bagus misalnya untuk relokasi dibutuhkan dana sekian ya siapa yang kira-kira mau membantu polenter sekarang kan banyak sekali orang mau membantu ya unggah gitu mantus makanya yang terjadi di di Ternate itu dia mau bangun pemanen air hujan camatnya pinter sekali tidak punya dana ya dia cuma buat foto-foto masyarakat-masyarakat yang tidak punya dan tidak punya air dan tidak punya ada 10 sampai 100 diunggah semua nanti orang-orang membantu semua jadi dari bank dari orang perorangan bantu semuanya jadi kalau ada masalah seperti itu sebetulnya masyarakat itu rela kalau memang nyata laporannya ada gitu ya mas ya jadi tidak ada yang perlu pemaksaan itu tidak ada karena ini kan kalau di pemerintahan itu kan ada ya masa kerja mungkin 5 tahun dia ada RPJMD-nya ada targetnya sekian kan sekian tahun harus beres gitu ketika ada kita relokasi ke tempat yang lain tentu kan ada sistem ganti rugi namanya ganti rugi itu kan kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi mungkin pendekatannya kalau sama-sama enak mungkin bisa diterima tapi kan ketika di pemerintahan tidak bisa ada tim aparsial namanya istilah tim penghitungan daripada meter daripada ruas yang tersebut sekian dihargai kalau tidak bisa tidak bisa lebih dari itu itu yang timbul jadi mungkin ada pemaksaan harus pindah karena kalau nanti misalnya grup ini sudah pindah yang satu tidak mau kan kita tidak bisa melaksanakan pembangunan tersebut itu saja itu bisa juga dijadikan artinya upayanya harus lebih keras lagi untuk menyadarkan dia yang satu ini supaya saya ada dengan berbagai cara misalnya dengan apa dengan kompensasi yang lebih baik gitu loh saya pernah penelitian di Bendungan Merijam di Sudirman pada saat masyarakat itu mau direlokasi itu ada studi dari Pak Otto Sumaryam Woto dari IPB yang men-studi jadi saya berempati terhadap mereka men-studi bagaimana reaksi masyarakat itu ternyata reaksinya nyata tekanan darah masyarakat itu naik semuanya benar dan naiknya tidak 20 dikit 20 jadi 120 jadi 240 semua rata-rata naik berarti memang ada stress kita kalau berpandangan dari elemen kita kamu harus pindah dong kalau dari pandangan dia ini adalah tanah saya yang sudah saya duduki selama ini dan saya sangat mencintai tanah ini tiba-tiba saya harus pindah saya enggak mau apapun saya enggak mau itu harus datangkan psikologi dijanji yang baik akhirnya dia ikhlas masalahnya kan tidak sabar pengennya waktu saya memimpin selesai semuanya apapun yang terjadi kalau diintimidasi apalagi diintimidasi termasuk kelompok golongan ini ini saya semakin kacau lagi tidak ada lagi yang seperti itu dalam konsep sistem yang menurut saya kita tidak bisa menggerakkan suatu sistem karena kita kurang usaha misalnya kalau Jokowi yang menggerakkan tanah abang itu kan berkali-kali dia datang atau yang solo itu bisa yang gitulah ditambahi upayanya ada juga tempat sebelah saya itu yang mau stadion Magu Harjo itu rumahnya di tengah jalan belum selesai dia belum mau dibangun dulu yang sana dibangun disini bangun tengahnya jalannya dia terus apro terus akhirnya mau dipotong rumahnya separuh Anda tidak bisa membayangkan kalau saya punya rumah terus dipotong yang kena itu loh itu harus kita empati itu rasa itu rasanya itu harus ada jangan terus kemudian harus mengikuti kepentingan umum lebih baik dari kepentingan sendiri bahwa umum itu adalah bagian daripada mikrosistem kecil-kecil adalah umum saya punya masalah juga di depan jalan saya dulu jalannya besar 2 meter 12 meter jalannya itu kemudian kita ngaspal sama-sama setelah dia aspal jualannya itu untuk kebut-kebutan kecepatan tinggi sekali orang di jalan itu sedih sekali karena rame sekali bising sekali terus kemudian kita minta untuk cobalah kita berpikir komprehensif kasihan pada orang yang terkena dampak yang paling kita pikirkan pada orang yang terkena dampaknya bukan orang lain yang di luar sana jadi di dalam sistem itu kita juga memperhatikan elemen yang terlemah yang harus kita tolong ya kalau enggak kita tolong ya dia siapa yang menolong konsepnya kan saling menolong antara elemen itu tidak satu elemen dikorbankan untuk kejayaan elemen yang lain enggak bisa dalam perang pun juga kalau terpaksa sekali kamu maju dulu deh gitu kan terpaksa itu korbankan dulu ada pertanyaan satu lagi ya mas boleh-boleh misalnya masyarakat sudah dikasih sosialisasi tentang bahwa teman-teman ini seapalah melanggar undang-undang terus mau diganti rugi tetapi masyarakat ini enggak mau ganti rugi kalau mau ganti utung itu lewat itu gimana istilahnya sekarang sudah ganti untung artinya yang direlokasi itu mesti harus mendapatkan tempat yang baik tapi kalau tadi dia itu menempat itu ilegal ya bagaimana ilegal dalam arti hukum sudah ditetapkan dia datang yang jadi excuse adalah bahwa dalam peraturan yang sempadan sungai itu kalau peraturan itu ditetapkan kemudian sudah ada rumah-rumah di situ sebelum peraturan ditetapkan itu termasuk status quo tidak ada hak pemerintah untuk menggusur mereka tapi tidak ada hak mereka untuk meninggikan jadi hotel jadi macam-macam gitu disitu itu sehingga ditunggu sampai remuknya itu terus ditawari pindah ya gitu ya cara baik-baik lah ya untuk menyelesaikan masalah itu jalan kebaikan itu selalu lebih banyak daripada jalan yang tidak baik itu hanya satu gasak gitu ya tapi kalau kebaikan itu dari mana-mana akan bisa menyelesaikan itu dan meyakin lah kalau kita menempatkan permasalahan itu di bawah kita maka kita bisa menyelesaikan tapi kalau masalah itu seakan-akan harus kita selesaikan dengan kekuatan di luar kekuasaan kita ya sulit jadi sekalian saya kira gitu ya kuliah saya pada siang hari ini kita sudah cukup dua kali pertemuan empat kali pertemuan dan sebagai matrikulasi sudah cukup untuk kalian masuk di dalam komplek komplek sistem teknik sistem kalau ada kata-kata yang kurang mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton